Membangun inspirasi, mewujudkan impian Mimpi biasa disebut juga dengan dreams yaitu satu buah keharusan yang dimiliki oleh setiap individu yang bernama manusia karena mimpi akan menciptakan kekuatan baru yang jauh lebih kuat dari senjata apapun Mimpi akan berbuah jika ditunjang dengan keseriusan untuk menjalaninya fokus pada tujuan yang ingin dirai apapun tantangan dan rentangan harus dihadapi dengan senang hati, bersabar, dan berikhtiar Mimpi membangun inspirasi sama pentingnya agar kita bisa berinovasi dan menggunakan segenap kemampuan diri kita untuk bisa meraih mimpi itu kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah seperti tertulis jelas di dalam kalam ilahi dalam surat Azumar ayat 53 katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri jangan pernah putus asa akan rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya sungguh dia yang maha pengampun, maha penyayang saudaraku, teman-temanku, dan ananda yang saya banggakan belajar adalah satu cara kita menembus dan mengejar mimpi hingga kita bisa mencapai batas tertinggi sesuai dengan apa yang kita inginkan satu contoh kasus seorang profesor mereka tidak bisa mendapatkan gelar tersebut dengan asal-asalan tanpa perjuangan keras melalui step by step pendidikan yang dia jalani begitu pula seorang dokter tidak akan bisa membeli ijazah karena tidak akan ada yang menjuang kecuali dengan perjuangan pendidikan yang mereka jalani sehingga mereka lolos menjadi dokter begitu pula dengan seorang pengusaha dia katakan berhasil jika sudah mendapatkan atau memiliki perusahaan yang besar atau pekerja yang banyak padahal mereka bisa menduduk di tempat itu dengan jatuh bangun mengelola bisnisnya dari kecil hingga besar tidak ada henti-hentinya untuk menuntut ilmu tidak ada henti-hentinya untuk bermotivasi berinovasi berkreasi pertanyaannya bisakah mimpi itu jadi kenyataan Allah sesuai orang berhasil karena mereka berpikir positif dan banyak pula pengusaha yang hancur karena mereka berpikir negatif baik itu kekaryawan atau untuk dirinya sendiri pola pikir satu-satunya yang harus kita rubah dalam diri kita berbanyaklah bersyukur dan jangan pernah menilai orang lain itu jelek karena kita tahu mungkin dibalik kejelekan mereka ada hal dalam dirinya yang jauh lebih baik dari diri kita sendiri jadi mulailah membangun inspirasi dengan positive thinking bermimpi itu tidak butuh uang tapi mimpi itu butuh bangun dari tidur dan action karena kalau kita mimpi dalam tidur rasanya itu seperti bunga tidur saja dan saat terbangun kita akan sangat menyesal jadi bangunlah mimpimu dengan terjaga sukseskan motivasi dirimu yang kuat dengan mimpi yang akan kita targetkan akan kita lain selamat menikmati selamat menikmati